Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembicaraan Pak Ade tentang Kongkucu bukan tentang ajarannya, bukan tentang agamanya Jadi jangan membahas masalah agama atau akidah atau keyakinannya Pak Ade membahas Kongkucu murni mengenai sejarah orangnya, sejarah tokohnya Akan ada ajaran-ajaran dari Kongkucu yang Pak Ade ambil dari sumber internasional, sumber global Menanti Pak Ade bandingkan sedikit dengan Kongkucu di Indonesia dari resmi Kementerian Agama Republik Indonesia Seperti biasanya silahkan tombol like atau subscribe yang belum subscribe untuk ditekan dulu Kongkucu atau konfusianisme ya Alirahnya itu menjadi tokoh yang terkenal Makanya Pak Ade upload disini Di Indonesia Kongkucu juga diakui sebagai salah satu agama resmi Siapa Kongkucu dan bagaimana sejarahnya Kongkucu lahir atau hidup pada tahun 551 sampai 479 sebelum masehi Sebelum masehi Sebelum masehi itu sebelum tahun ini Jadi kalau ada orang yang misalnya lahir tahun 1 masehi Berarti umurnya sekarang 2023 Karena ini 2024 Nah itu meninggalnya saja 479 sebelum masehi Jadi lama sekali lah Nabi Muhammad itu 571 masehi Kalau dibandingkan itu sekitar jaraknya berarti 900 tahunan Kongkucu lahir di kota kecil Di Luh Di Provinsi Santung itu sebelah timur laut dari ibu kota Jinah Dia hidupnya menderita Karena waktu kecil sudah ditinggal mati oleh ayahnya Dan hidup bersama ibunya Saat remaja Kongkucu bisa menjadi pegawai negeri Pegawai pemerintahan Tapi levelnya level bawah Level rendah Karena bekerja di level rendah itu ya Dan tentu saja seorang tokoh filosof Yaitu pasti idenya maju dan idealismenya tinggi Kongkucu lalu keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri itu Kira-kira berapa ya 16 tahun sudah keluar itu Ajaran Kongkucu mulai menyapa tempat Mulai ada orang datang berburu Mulai didiskusikan di warung-warung lah Di majelis-majelis Di rumah-rumah Di ruang diskusi Ajaran Kongkucu itu didiskusikan Ajaran Kongkucu apa? Ajaran Kongkucu itu Ada dua Sekali lagi ini Pak Di ambil dari sumber global ya Sumber dari luar ya Bukunya yang di Yang sudah didistribusikan di seluruh dunia lah Tidak agamanya Ajarannya itu yen dan li Yen itu cinta Tetapi kalau ditafsir Diterjemahkan umum ya Yen itu artinya keramah tamahan Ramah tamah ya Dalam hubungan interpersonal Hubungan dengan seseorang Dengan orang Li itu lebih ke akhlak Mural Perbuatan Peribadatan Kongkucu Sama sekali Tidak pernah mengatakan Bahwa Agama Tidak Agama Nabi Mungkin kata itu Waktu itu juga Tidak dikenal Maksudnya Interpretasinya Mungkin Agak sulit Jadi tidak Kongkucu bahkan menolak Pembicaraan-pembicaraan Mengenai akhirat-akhirat Metafisika itu Bukan menjadi Bagian dari ajarannya Apa yang diajarkan Kongkucu Kongkucu Itu merasa Bahwa pada saat itu Tahun itu ya 551-479 Talura tahun 500an Itu mengatakan Bahwa zaman Keemasan sudah berlalu Saat itu Jamannya sudah Zaman rusak Nah ini juga Jadi pelajaran Bagi kita Karena Kita itu juga Mengatakan Bahwa sekarang Zaman itu rusak Zaman dulu Itu lebih bagus Yang segenerasi Pak Adi mengatakan Dulu tidak ada HP dan lain Anak-anak Sekarang tidak mau belajar Wah semacam-macam Jadi nampaknya Setiap zaman Orang yang hidup Di zaman itu Akan mengatakan Zamannya lebih bagus Zaman yang Sekarang Yang di alami Itu lebih buruk Jadi jaman keemasan Sudah rusak Zaman itu Sudah amburadul Kacau balok Bedol Flexing Kalau zaman sekarang Pamer-pamer Hubut dunia Kalau Islam Semua masuk Ke ranah-ranah Yang berhubungan Dengan materi Kemudian Dia mau kembali Ke ajaran Cina kuno Jadi Nenek moya Kalau orang Jawa itu Kembali ke ajaran Jawa Kalau orang Islam itu Islam yang murni Kira-kira seperti itu Yang asli Karena sekarang Sudah tercampur Kacau balok Nah Ajaran Cina itu Yang paling terkenalkan Menghormati Memuja Memuji Leluhur Nah itu diadopsi Jadi Harus Sayang pada keluarga Hurmat pada orang tua Kengucu juga mengatakan Bahwa Sudah layak Jika seorang istri Itu Hurmat dan patut Pada suaminya Nah Jadi tidak hanya di Ini yang padahal Tahu di Islam saja Ya Jawa Jawa itu Suarga ngunut Ngerok katut Di Islam juga ada Seorang Betapa seorang istri Banyak lah Seandainya manusia Boleh bersujir Pada manusia lain Maka Aku perintahkan Istri bersujir Pada suaminya Istri harus Melayani suami Meskipun di Punggung Untah Dan lain-lain Yang Yang apa Yang Maaf Terkesan Ekstrim Itu ya Itu Ada Jadi Tahun Jarak 900 Sebelum Nabi Muhammad Itu sudah ada orang Yang mengatakan Istri harus patuh Pada suaminya Ajaran Cina kuno Berarti kan Terus Rah Apa Pemerintah Pejabat itu harus Melayani Rakyatnya Tidak Kuali-kuali Melayani Melindungi Serve and protect Melayani Pelayanan Maksimal Pelayanan Prima Itu kan Prinsip-prinsip yang dipakai oleh Orang-orang negara Wong-wong Negara Itu harus Begitu Tidak main Bentar Main kasar Main paksa Nah itu Kongucu Ya Jadi Beliau Kongucu itu Memang Menghidupkan lagi Kayak reformis Pembaru Karena di China itu Filosofinya Sudah Andal Sudah Bagus Nah Itu Pada usia 50 tahun Kongucu Sudah Mendapat Tempat Yang Mulia Jabatan Yang terhormat Di kotanya Itu Di kota Lu Tapi Namanya Semakin tinggi pohon Semakin besar Anginnya Cobaan Data Fitnah Demi fitnah Kemudian Menyeratnya Ke pengadilan Kemudian Mencopotnya Menurunkan Dari jabatannya Bahkan Kongucu Harus Meninggalkan Kotanya Sekitar Berapa 13 tahunan Dan lain-lain Baru Kembali Ke kotanya Itu 5 tahun Sebelum Meninggal Pada Tahun 479 Zaman Kongucu Itu Zaman Dinasti Chou Dinasti Chou Itu Zaman Intelektual Berkembang Besar Kayak Renaissance Dan Humanismo Jadi Toko-toko Yang Pemikir Itu Banyak Sehingga Ajaran Kongucu Itu Tak Ilang Apalagi Ajarannya Kan Sebenarnya Simple Hanya Kembali Ke Ajaran Asli Akar China Pejabat Harus Memberi Contoh Suri Taulah Dan Pada Rakyat Itu Ajarannya Bukan Ngamuk-ngamuk Itu Kalau Di Indonesia Sama Dengan Eng Ngar Sung Tulah Eng Ngar Sung Tulah Bukan Sun Di Depan Asung Memberi Contoh Ajarannya Diajar Dewantoro Yang Ada Tiga Eng Ngar Sung Tulah Yang Mas Dihar Tulah Tutwuri Handayang Tutwuri Handayang Dipakai Mas Febri Itu Di Pendidikan Kemudian Yang Yang Yen Dan Li Itu Milip Golden Rules Nasrani Apa Yang Orang Lain Apa Yang Tidak Kamu Suka Dari Orang Lain Yang Diperbuat Padamu Apa Yang Orang Lain Apa Yang Kamu Tidak Suka Dari Orang Lain Yang Berbuat Padamu Jadi Kalau Ada Orang Lain Berbuat Begitu Anda Tidak Suka Maka Jangan Lakukan Nek Dijibit Lorok Dijibit Itu Ajarannya Seperti itu Sebenarnya Simple Simple Saja Dan Itu Terbilang Baru Usia 50 tahun Kembali Mulai Banyak Pengikut Pengikut Mulai Sebenarnya Perkembangan Lebih tua Nah Di Konghujung Indonesia Yang Pak D Baca Dari Kementerian Agama Itu Nah Saat Mengembara Itulah Beliau Mendapat Pencerahan Dan lain-lain Kemudian Kita Disebut Nabi Di Umat Penghujung Indonesia Disebut Nabi Ajarannya Lengkap Ada Kitab-kitabnya Tuhannya Tuhan Yang Masa Seperti Ada Rukun Iman Itu Bagus Sekalig Tuhannya Tian Tuhan Yang Masa Kemudian Ada Kitab Bapak Kemudian Ada Semacam Yang Kumpulan Tulisan Dialek Itu Ya Oleh Murid-murid Kayak Yesus Itu Kayak Murid-murid Itu Ada Seperti Tidak Membahas Tidak Mempertahankan Ajaran Ajaran Kemuju Begitu Jadi Dinasti Itu Sudah Terus Bahkan Waktu Itu 221 Sebelum Masa Itu Kaisar Si Huating Si Huamuti Itu Kaisar Pertama Yang Ada Film Sama Jet Li Itu Hirus Bapak Itu Kaisar Yang Menyatukan Kaisar Kekaisaran Di China Itu Yang Dianggap Kaisar Terbesar Itu Banas Jadi Kaisar Pada Zaman Itu Orang Orang Pemerintahan Itu Memburu Tulisan Tulisan Pemikiran Dari Penghujung Jadi Putus Matarat Tidak Boleh Buku Bukunya Itu Diambil Dibuakar Di Lanyap Pada Zaman Dinasti Han Dinasti Han Itu Kayaknya Yang Ini Kepangannya Kemudian Ramputnya Di Belakang Itu Yang Pengfehung Itu Kayaknya Dinasti Han Nah Pada Zaman Dinasti Han Itulah Ajaran Penghujung Menjadi Ajaran Resmi Berkembang Besar Bahkan Sistem Penerimaan Pegai Negeri Itu Mengikuti Jadi Orang Yang Jadi Pegai Negeri Harus Orang Yang Bermoral Bukan Orang Sembarang Sembarangan Melalui Tas Kompetensi Tas Akhlak Yang Bagus Beberapa Tahun Lalu Bapak Adi Itu Baca Di Koram Ya Koram Berapa Tahun Mau Di China Itu Kalau Ada Tes Menterimahan Itu Digelar Di Lapangan Kemudian Ada Teratang Begitu Terus Jujuknya Itu Ada Jarak Jarak 2 Meter 3 Meter Jadi Orang Tidak Bisa Tanya Sini Kemudian Kalau Anda Film Siluman Ular Putih Siluman Ular Putih Ada Yang Tokonya Itu Kan Itu Paisu Bukan Yang Paisu Ceng Dan Tokonya Itu Kan Ikut Bagai Negeri Itu Dan Lama-lama Ajaran Konghucu Itu Dijadikan Materi Tes Sehingga Orang-orang Belajar Tentang Konghucu Dan Sepaya Lolos Tes Seperti Di Kita Sekarang Itu Bagai Negeri Dianggap Jembatan Yang Mengantarkan Pada Kesuksesan Kesejahteraan Status Sosial Dan Sehingga Bergembang Bergembang Terus Sampai Kira-kira Tahun 1900 Masih Sekarang Bagaimana Karena Komunis Mau Sedong Mau Sesung Itu Mau Sesung Macam Komunis Ya Sama Ajarannya Diputus Komunis Harus Produktif Ajaran Masa Lalu Diputus Tidak Boleh Ada Ide Itu Jadi Ini Sekarang Agak Di China Itu Tidak Seber Kembang Yang Pada Ceritakan Sebelumnya Meskipun Di Indonesia Ada Di Negara Beskar Asia Itu Ada Bagaimana Orang China Harusnya Siapa Tahu Nanti Bisa Ajaran Komunis Dan Itu Disatukan Begitu Kenapa Pada Berjalan Tengkong Kucu Ya Karena Tidak Banyak Menurut Pada Sejarahnya Itu Ajarahnya Seperti Itu Kata Yang Baru Yen Dan Li Dan Set Bagaimana Yang Bisa Pada Ceritakan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Sekali Lagi Tolong Ditonton Yang Banyak Supaya Channelnya Berkembang Karena Kemarin Vakum Agak Lama Sehingga Mendelip Channelnya Kurang Maju Tidak Banyak Muncul Di Beranda Mohon Bantu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh